Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semua lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan Teman-teman selalu dalam kondisi sehat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat Videonya Pak Win Ya Di sini Pak Win membuat video Dengan diberi judul Malindo Damai dan Borunaga Mulai dicerumuskan pendukungnya Oke, kira-kira Apalagi yang akan dibahas oleh Pak Win Kita akan coba lihat Dan nanti kita akan sedikit berkomentar Seperti apa Apa yang dibahas Dan teman-teman juga silakan nanti bisa berkomentar Kita lihat dulu Video dari Pak Win Assalamualaikum Saudara sebangsa Tumpah daerah dan setanah air saya Bertemu kembali Akhirnya Kemarin saya sibuk sekali Kira-kira apa yang dibahas Di rumah sudah nyamuk malam Belum nantuk Dan pagi-pagi sudah harus berangkat kerja lagi Jadi gak sempat bikin video Oke hari ini Untuk membalas yang kemarin Saya akan buat video lagi Dan kebetulan Kali ini Saya mendapat Apa namanya Komentar menarik Jadi ini dulu yang saya videokan Dari Ada yang namanya Ya panjang TV ya Biasa Mengecut dari ujung medini Yang gak Apa maksud Maklumnya aja Mereka lah ya Yang berani ngomong secara anonim gitu Tanpa berani menunjukkan wajah Apalagi Memunculkan video respon Yang melawan Perkataan kita Tapi tidak apa-apa Katanya Ini Kesibukan konon Pak Win Katanya ya Dia memakai Apa namanya Dia memakai diksi Yang digunakan oleh Pujaan mereka Malindo Damai Dan Purunaga Komodo Katanya ngomong aja lah Gak ada ide lagi Mau bahas Malaysia Atau nyari ide Mengindah Malaysia Dengan berita hoax Agai pemagam Pak Win Komodo Percaya telan Kotoran kamu Hahaha Ini yang menariknya Dari Orang-orang Sombong Yang Merasa Kesombongannya Itu dia sebesar Yang dia bayangkan Termasuk Orang Malaysia ini Itu juga Yang terjadi Pada Borunaga Dan Malindo Damai Ya Karena Dibesar-besarkan Dipuji-puji Oleh seorang Seperti ini Mereka pikir Mereka sebesar itu Sampai mereka Di atas hukum Ini video Mereka Sudah tersebar Video yang Mereka menghina Dan itu Melanggar undang-undang Di negara kita Bahkan memfitnah Seperti Borunaga Dan kemudian Hinaannya itu Sudah benar-benar Menyebar Kemana-mana Jadi Ke satu saat Kita merasa Terganggu Dengan hinaannya Itu Itu bisa menjadi Bukti yang kita bawa Ke polisi Bahwa Apa yang mereka Sampaikan itu Fitnahan dia Atau Hinaan Serangan verbalnya Dia itu Itu sudah Membuat ketidaknyamanan Pada kita Dan itu sudah cukup Untuk Apa namanya Menjadi bahan bukti Menjadi bahan bukti Untuk membawa dia Pengadilan Ya mungkin Ya mungkin Tidak akan dihukum Setelah Perusahaan Tapi kalau Dipanggil Itu pasti Cuman kalau Borunaga Mungkin agak aman Di Malaysia Mungkin nanti Ya kalau pulang Ke Indonesia Ya kita Tidak tahu juga ya Kalau misalnya Kita sudah Sudah suntuk Terlalu banyak juga Serangan Seperti ini Kita anggap Dari pendukung-pendukungnya Menggunakan diksi Yang pertama dia Pakai itu Dan sudah banyak Sekali yang kita Simpan Kita tangkap Dengan tangkapan layar Gitu ya Dari Netizen-netizen ini Dan itu Lebih dari cukup Dan akan banyak lagi Yang datang dari Malaysia itu pasti Itu agaknya Kita jadikan bukti Nanti untuk Borunaga Waktu dia pulang Ya nggak tahu juga Ya bisa jadi Karena lobby dia Sangat kuat Mungkin ya Negara Malaysia Di belakang dia Sehingga Kepolisian Republik Indonesia Mungkin untuk Menangkap dia itu Dengan pertimbangan Diplomatik Apa segala macam Mungkin dia Nggak kena juga Tapi Oke Akhirnya Pembahasan dalam Video ini adalah Masih ada Kaitannya Tentang Bagaimana Borunaga Dan Malindu Damai Ini kita katakan Kalah debat lah Dengan Bukaan levelnya Ketika sudah Tidak punya narasi Kedua orang itu Menghina Secara fisik Menyelek-nyelekan Secara fisik Nah Hal inilah Yang Menurut Undang-undang Mungkin ini sudah Bisa Memenuhi syarat Untuk suatu kapan Kalau memang Hal ini Masih terjadi Tenus Ini bisa Dipidanakan Teman-teman Itunya Seperti itu Pembahasan dari Bang Win ini Kita akan Coba lanjut Untuk bisa Lihat Seperti apa Videonya Sampai kelar Nanti Kita coba Aja Kita coba Aja Nanti Nah Dan yang menarik Ini malindo Damai Sebenarnya Malindo Damai Ini Ya dengan Gayanya Itu ya Ya karena Diumbang-umbang Oleh orang Malaysia Dia merasa Jadi sebesar Itu Seolah-olah Seluruh negara Malaysia itu Ada di belakang dia Seandainya dia ada Apa-apa Punya masalah Di Indonesia ini Akan ada yang mendukungnya Dari seluruh Malaysia Tampaknya Seperti Ada perasaan seperti itu Dia merasa bebas Untuk Mengatakan apapun Untuk mengatakan Apapun di videonya Untuk menghina kita Sesama Warga negara Indonesia Siap-siap Jadi Akhirnya Sekarang Ya itulah Ketika mereka memasang proksi Orang yang Seperti itu ya Yang tidak cerdas Dan tidak berpikir panjang Jadinya seperti Borunaga Habis dibongkar Semua Apa Permasalahan mereka Gitu kan Kalau mereka itu organisir Kita baca Kemudian mereka itu Sebenarnya ada yang mengarahkan Itu udah dia ungkapkan Semua di Kata-katanya itu ya Di satu videonya Dia katakan bahwa Apa Dia udah tahu gitu Kalau dilaporkan ke sana Ada indikasi begitu Seolah-olah juga Interpol itu sudah dipegang Sama dia Di Borunaga ini Menangkap kita Akhirnya dia kelepasan Kelepasan banyak sekali Ngomong begitu Yang nanti Bisa dijadikan oleh orang lain Sebagai senjata Untuk Membuat dia berurusan Dengan hukum Gitu Nah Kalau kita sih Ya buktinya udah ada Gitu kan Kalau pun saya gak ada Itu udah tersebar Dimana-mana Sejak video saya Saya lampirkan terus Gak bakal hilang Jadi orang semua melihat Bahwa Pelanggaran hukum Yang dia lakukan itu Itu udah dilihat orang Dimana-mana gitu Seandainya Youtube saya nanti Di Take down Gitu Kemudian Masih ada orang lain Yang menyimpan Banyak yang Kopi video itu Gitu Nah Terus Ini memang yang paling lucu Malindo Damai Gitu ya Malindo Damai Berkata Komentar-komentar Dari orang Malaysia ini Di Youtube Gitu Komentar-komentar ini Jadi Ini sekarang Sudah bukan terserah Dia lagi Dia nanti Ingin tampil Seperti apa Di Malindo Damai ini Akibatnya Sekarang Apakah dia Muda tampil Seperti ini Inilah jenis-jenis Orang yang provokasi Nampak sekali Kosoan Faham tentang sejarah Tidak sama sekali Mengetahui Terlalu cerdas Tadi aja salah Saya rasa nih Beliau ini Bukan orang gayo Ini Ini teman-teman ya Ini sebenarnya Malindo Damai Kalau lihat Videonya Sendiri Jelas malu Teman-teman Ya Pasti malu ya Ketika Apa yang Dikatakan Itu Dapat dipatahkan Mungkin nextnya Saya akan buat part kedua Karena sudah azan Saya gram sekali Semua orang seperti ini Mau terbalikan fakta Sejarah Sejarah Ingin saya Berantai Habis-habis Atau Seperti ini Tapi menurut saya Baru Naga Komodo itu Kalau Sarang Kalau ini Kinter lah Kukilo Kalau ini Obrolan anak Kecil Bener anak Kecil Bukannya itu Baik ditukur Karena kalau diikat Nanti kaya Badut ancor Tampak Badut Si komodo itu Sortaknya itu lain Bahaya Kelihatan banget Ya teman-teman Baik boru naga Ataupun Terus Si malindo Ya nida aja terus Atau Seperti ini Ini waktu dengan Kiki Ini mau diulangin lagi Ini Ini contoh Malindo Dama Yang sempat Diskatmat Sama si Kiki Fitri Tidak ada niat pun Merendahkan Kiki Tidak Bahkan saya Sering Kiki siapa Ya bener Kiki Fitri Sering Karena lucu Tidak ada Saya rasa benci Kepada Kiki Gak ada Cuman kawan saya Itu menyebut Gak malu lihat Video seperti ini Ya Malu lah Seharusnya Itu bukan dia lagi Yang menentukan Itu sudah orang lain Nanti yang akan menentukan Ingin Ingin dia itu Tampil seperti apa Gitu ya Kalau yang masih Pingin seperti yang Pertama Ya dibiarkan Atau kedua Ya silahkan Gitu ya Atau yang ketiga Kuasa sudah buka Di tangan dia lagi Ya Ya kalau Borunaga Ya aman lah Di Malaysia Gitu kan Mungkin juga Kirwinterpo Sada untuk Nangkep hal-hal Sekecil itu Gitu Tapi Maksudnya Ya suatu saat Ke Indonesia juga Bukan dia nanti Yang melentukan Dia ingin berbicara Seperti apa Gitu ya Sudah Itu tergantung Pada orang lain Karena Ya itu Bukti-bukti fitnahnya Bukti dari Kata-kata kotornya Itu sudah tersebar Dimana-mana Dan Orang-orang Malaysia yang berkomentar Di sini Memperburuk situasi Mereka Jadi begitu Makanya saya bilang Kepada Tidak Bosan-bosannya Saya ingatkan Kepada saudara Bangsa Setanah Air Setumpah darah Saya Jangan gunakan Kata-kata yang Malaysia Kita tetap Berbicara berdasarkan Fakta Jangan Sebarkan Hoax Ya Jadi Karena negara kita ini Sudah cukup besar Tanpa hoax Tanpa dilebih-lebihkan Kita tidak Oke teman-teman Demikian Satu Buah Video Dari Pak In Masih Kaitannya Dengan Apa yang Diungkapkan Dikatakan Sama Si Malindo Damai Dan Borunaga Tentang Omongannya Yang Menghina Kalau untuk Bisa Bernarasi Dengan Pak Nur Tapi terus Menghina Secara Fisik Menjelek-njelek Dengan Menyebutnya Komodo Dan lain Banyak banget Yang bisa Kita Lihat Di Videonya Dan Hal ini Jelas Walaupun Hal ini Mungkin Bisa Dikatakan Hal Kecil Tapi Hal ini Jelas Sudah Memenuhi Sarat Untuk Bisa Dibidan Kalau Suatu Saat Nanti Apabila Hal ini Bisa Hal ini Diulangi Lagi Karena Orang Juga Pasti Akan Hilang Sabarnya Kita Boleh Berdebat Cuman Ketika Sudah Tak ada Narasi Yang Bisa Kita Sampaikan Jangan Menghina Lewat Fisik Jangan Menghina Secara Fisik Dengan Demikian Kita Menunjukkan Kepada Orang Lain Bahwa Inilah Kemampuan Kita Untuk Kita Bisa Berdebat Dengan Data Data Yang Nyata Terus Membawa Narasi Dengan Menjelek Menjelekkan Seperti itu Kan Tidak Bagus Terkesan Seperti Anak Kecil Ataupun Tidak Mungkin Latar Belakang Pendidikannya Juga Mungkin Pas Pas Sama Kita Seperti Kita Seperti Itu Jadi Tidak Seperti Itulah Kalau Kita Emang Kalah Berdebat Secara Narasi Yang Benar Kita Diam Saja Jangan Terus Menjelek Menyerang Secara Pribadi Dengan Menjelek Menjelek Apalagi Pak Nur Kan Orang Yang Mungkin Lebih Tua Kita Bisa Belajar Apa Yang Disampaikan Benar Enggak Sih Bahkan Begitu Ya Kira Kira Benar Enggak Logika Enggak Kan Seperti Itu Lagi Teman Teman Demikian Video Dari Pak Nur Dan Silahkan Teman Teman Bisa Berkomentar Dan Jangan Lupa Like Channel Ini Juga Subscribe Jangan Lupa Juga Dukung Channel Pak Win Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya